Simulasi sekolah tetap muka minggu kedua di masa pandemi COVID-19 kembali dilasarkan oleh tujuh sekolah di kota Mataram. Dari tujuh sekolah yang melakukan simulasi sekolah secara tetap muka itu, salah satunya juga dilasarkan oleh SMA Negeri 2 Mataram yang tetap memperhatikan standar protokol COVID-19. Setelah sebelumnya menggelar simulasi kegiatan belajar mengajar secara langsung di tujuh sekolah di kota Mataram pada minggu pertama. Di minggu kedua ini, sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTW kembali melaksanakan simulasi kegiatan belajar mengajar secara langsung di tujuh sekolah di kota Mataram, salah satunya yakni di SMA Negeri 2 Mataram. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Mataram Haji Ismail menjelaskan, simulasi KBM secara langsung tetap menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 yang sangat ketat. Di mana setiap siswa yang memasuki lingkungan sekolah diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, ticek suhu badan, serta menerapkan physical distancing saat berada di ruangan kelas. Simulasi sekolah secara langsung ini direncanakan dilaksanakan hingga satu minggu ke depan. Untuk selanjutnya, akan dievaluasi oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi NTW. Kita sudah menyiapkan SOP-nya. Jadi kita buatkan SOP untuk semua warga sekolah, melalui dari siswa, terus pegawai, guru, ada SOP yang harus kita patuhi bersama untuk kebaikan kita bersama. Misalkan, untuk masuknya siswa, sudah dibagi jalurnya. Laki-laki lewat sebelah selatan, di sana sudah ditunggui mereka oleh petugas UKS yang laki-laki untuk mengukur suhu tubuhnya. Yang perempuan akan masuk melalui pintu masuk sebelah utara. Di sana juga sudah ditunggui oleh petugas UKS yang perempuan untuk mengukur suhu tubuhnya. Sementara itu, Pengawas Pendidikan Kota Mataram Christian Pak Keseko mengatakan, syarat wajib yang harus dipenuhi masing-masing sekolah di Kota Mataram untuk dapat menggelar kegiatan belajar-mengajar secara langsung, yaitu wajib memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Seperti seluruh siswa diwajibkan menggunakan masker selama berada di ruang kelas, menjaga jarak, mencuci tangan, serta wajib dicek suhu badannya. Nantinya, hasil evaluasi sekolah yang melakukan simulasi ini akan dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak dinas dan tim gugus tugas COVID-19 untuk mengambil keputusan terbaik terhadap kebijakan aktivitas KBM secara langsung di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimanapun persiapan yang sudah terbaik yang kita lakukan di SMA Negeri 2, ini tetap akan kita evaluasi selama satu minggu ini, setiap hari. Nanti pada akhir proses pembelajaran pada hari ini, ada rapat evaluasi terkait hal-hal apa yang masih dirasakan kurang, hal-hal apa yang terbaik bisa kita tingkatkan lagi, kita pertahankan, sehingga dalam satu minggu, nanti di akhir minggu, kita mendapatkan satu pola perilaku baru yang kita rasakan efektif untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Sehingga ke depannya kita siap untuk memasuki new normal dalam proses pendidikan anak-anak kita di sekolah tanpa dikhawatirkan lagi dengan corona virus bisnis karena kita sudah bisa berdampingan dengan dia. Maisara, Lombok TV, Mataram